Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah materi penyelesaian persamaan non-linear simultan saya ambil sumbernya dari Ibu Nana Rama Dianti dosen Politeknik Elektro Negeri Surabaya kalau sebelumnya di tiga minggu pertama kita kuliah bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan maka di minggu keempat dan sampai ketujuh ya mungkin sampai ketujuh atau keterapan kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persamaan linear simultan Hai jadi persamaan linear simultan itu adalah bentuk suatu persamaan-persamaan yang secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas Nah untuk mengikuti perkuliahan persamaan linear simultan ini para mahasiswa diharapkan sudah mulai mereview atau belajar kembali tentang bagaimana itu metrik apa itu metrik bagaimana mengoperasikan secara matematis metrik baik penjublahan perkalian pengurangan matrik identitas matrik join terus apalagi ya matrik inverse determinan matrik dan sebagainya sehingga nanti ketika kita masuk ke kuliahnya minggu depan maka kita akan membuat sebuah diskusi yang menarik tentang persamaan linear simultan ini Nah untuk menyelesaikan persamaan linear simultan ini kita memang harus mereview pengetahuan kita belajar kembali tentang metrik ya sehingga nanti kita langsung masuk ke bagaimana sebuah metrik ini sebuah persamaan simultan dibentuk menjadi sebuah metrik seperti ini ya kemudian berlaku sebuah formula A kali X sama dengan B metrik A kali vektor X sama dengan B Nah ini nanti kita bisa menyelesaikannya dengan banyak hal ya dengan banyak metode tetapi yang harus dipahami terlebih dahulu bagaimana mentransformasi bentuk persamaannya ke dalam bentuk metriknya sekali lagi bagaimana mentransformasi dari bentuk persamaan linear simultan ke bentuk metriknya ketika kita mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berupa persamaan linear simultan maka kita akan mendapatkan nanti kemungkinan-kemungkinan solusi yang dihasilkan kalau secara gambar ya secara gambar ada yang tidak mempunyai solusi kemudian ada yang memiliki tepat satu solusi dan yang terakhir itu persamaan linear simultan yang kita kerjakan bisa menghasilkan banyak solusi salah satu teori ya apa ya namanya ya pembentukan ya jadi pembentukan metrik itu nanti ada yang disebut dengan augmented metrik yang merupakan definisinya metrik yang diperluas dengan menambahkan vektor B pada kolom terakhirnya ya nanti kalian harus paham dan kalian juga harus mengerti bagaimana mengubah atau mentransformasi sebuah persamaan simultan ke dalam augmented metriknya saya ambilkan contoh berikut ini ini contoh pertama ya ini biasanya di bidang ekonomi ya ekonomi keuangan biasanya sering dipakai bagaimana menyelesaikan persamaan linear simultan jadi banyak variabel dalam sebuah persamaan banyak variabel tetapi banyak juga persamaannya jadi seorang pembuat boneka misalnya ingin membuat dua macam boneka yaitu A dan B kedua boneka tersebut digunakan atau ya sorry dibuat dengan menggunakan dua macam bahan yaitu potongan kain dan kancing jadi ada ada kain dan kancing nah boneka A membutuhkan 10 potongan kain dan 6 kancing nah ini disitu ada ada boneka A jadi ada jenis atau tipe ya eh apa jenis ya boneka A dan boneka B yang masing-masing dibuat dengan 10 potongan kain dan 6 kancing buat boneka A sedangkan boneka B membutuhkan 8 potongan kain dan 8 kancing eh kalau kemudian ternyata eh ada 82 potongan kain dan 62 kancing berapakah berapa buahkah boneka A dan boneka B yang bisa dibuat ya nah itu nah dari permasalahan tadi eh dari permasalahan tadi eh kita jadikan sebuah model ya model matematika jadi kemudian dapat ditulis dalam bentuk 10 x tambah 8 y sama dengan 82 boneka A kemudian 6 x ditambah 8 y eh sama dengan 62 boneka B nah inilah yang kemudian kita selesaikan dengan cara-cara atau operasional matrik ya kalau dulu kita juga sudah pernah belajar bagaimana menyelesaikannya dengan cara substitusi eliminasi ya atau cara kecampuran ke dua-duanya sedangkan contoh yang kedua jadi kita misalnya mau memperbesar sebuah peta dan jadi eh kita cari beberapa titik ya beberapa titik yang terhubung ya yang terhubung sehingga walaupun tampak kasar tidak apa-apa yang penting kita membutuhkan beberapa titik untuk melakukan pendekatan kemudian kita akan menghaluskannya ya menghaluskannya dengan fungsi pendekatan polinomial nah dari fungsi polinomial yang dihasilkan maka kurva nanti dapat digambarkan dengan cara halus ya dengan cara yang lebih halus dibandingkan dengan gambar yang kita perbesar atau kita zoom dari 4 titik yang kita pilih tadi ya kita bisa menuliskan koordinatnya ya jadi kita tulis koordinatnya dengan cara karena tadi 4 karena tadi 4 titik maka pangkat tertinggi yang kita gunakan adalah 3 ya ini adalah teknik zooming yang akan kita pelajari jadi nanti titik pertama 3 misalnya nah 3 kita masukkan 3 pangkat eh 2 ya 2 3 nah 2 pangkat 3 8 A 2 pangkat 2 4 B dan seterusnya jadilah 4 persamaan ya kan nah dari 4 persamaan inilah kemudian kita transformasi ke bentuk metriknya baru setelah itu kita selesaikan dengan metode-metode yang ada di dalam metrik nanti ya harapannya jadi harapannya setelah didapat nilai A, B, C, dan D dari persamaan polinomial yang kita dapatkan tadi terus kita kemudian proses dengan metrik nah kita dapat memperhalus gambar yang akan kita cari persamaannya ya atau apa ya eh yang digambarkan grafiknya itu nanti kita bisa gambar lebih halus lagi ya oke mungkin itu dua contoh awal ya contoh awal penggunaan persamaan linear simultan ya di intik ada beberapa teori yang akan kita pelajari ada beberapa metode yang akan kita gunakan teori pertama yaitu suatu persamaan linear simultan mempunyai memiliki penyelesaian tunggal bila memenuhi syarat-syarat seperti berikut ukuran persamaan linear simultan bujur sangkar dimana jumlah persamaan sama dengan jumlah variable bebas yang kedua persamaan linear simultan non-homogen dimana ada satu nilai vektor konstanta b tidak 0 atau ada bn tidak sama dengan 0 yang terakhir adalah determinan dari metrik koefisien persamaan penyelesaian yang tidak sama dengan 0 di metode sebelumnya atau kita pernah belajar ya bagaimana metode analitik itu digunakan misalnya seperti metode grafis aturan kramer inverse metric nah ini adalah metode analitis di dalam metrik ya jadi nanti kita akan mereview mungkin ya mereview ya mereview eh apa itu metode grafis ini terus kramer dan inverse metric tapi tidak tidak apa ya tidak terlalu lama mereviewnya cuma sebagai pengingat saja ya 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 karena eh di metode kuliah metode numerik ini yang akan kita pelajari atau yang akan kita perdalam ya adalah metode eliminasi gauss metode eliminasi gauss jordan dan metode iterasi gauss sidal eh apa itu metode eliminasi gauss apa itu gauss jordan apa itu iterasi gauss sidal nah nanti kita akan eh bertemu di ruang kuliah virtual demikian terima kasih semoga eh pengantar kuliah di minggu keempat ini bisa kalian baca bisa kalian pahami dan membuat catatan catatan kecil untuk dijadikan bahan diskusi catatan catatan itu pun sudah bisa kalian tulis di komen di channel youtube ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati